Itu memproduksi ciu Ada di bangun di Cikakak Oh di bangun di Cikakak Nah ini ada inisiatif dari beliau Nanti salah satu bahan dari Hand Sanitizer itu dari ciu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu maninggi Karoka BN Nusantara Salam ngapak Orang ngapak Orang penak Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sealam maya Beliau Bapak Haji Wastam SHSE Beliau adalah Salah satu anggota dewan DPR RI dari Dapil Banyumas Cilacap Yang kebetulan beliau sekarang posisinya di komisi delapan Nah ini Kebetulan karena beliau adalah posisi di komisi delapan Yang membawai salah satunya kemensos Ya ada kemenak, ada kemensos, ada BNPP BNPP KPI Yang perlindungan anak ya mas Iya Kita sebagai rakyat mau mengadu Ini atas gonjang ganjingnya negara Bukan hanya negara Indonesia sebenarnya Sebagaimana kita tahu ini adalah persoalan dunia Dari seluruh dunia kita sedang menghadapi wabah yang luar biasa Maka Karena beliau posisinya di komisi delapan Yang membawai ada bencana ya Kemudian kemensos ini ada keterkaitan Pasti ada keterkaitan Nah kebetulan ini Kita memang bukan diterima di ruang tamu Kita diterima di gudang Nah ternyata setelah kita telusuri Ternyata Beliau ternyata ini mau menunjukkan Sudah menyiapkan Sekitar Ini baru 10 ribuan botolnya mas 10 ribu Nah ternyata untuk apa Salah setunya untuk ini Hand sanitizer Sanitizer Apa? Sanitizer Sanitizer Ini fungsinya untuk Membersihkan tangan Dalam raka untuk pencegahan Wabah Yang sedang kita alami sekarang ini Mas Wastam sehat? Sehat alhamdulillah Kang Ding Kang Ding sehat? Alhamdulillah sehat Ini kita mau nanya Boleh boleh Ini kan memang Himboan dari pemerintah Terkait dengan Wabah yang sedang kita alami Ada himboan pemerintah Tokoh masyarakat Para ahli Ahli kesehatan Para medis Para tulang agama Ulama Semua menghimbo Memberikan instruksi Bahwa Masyarakat kita harus sadar diri Pertama Kalau yang sehat dikarantina Mengkarantinakan diri Kalau yang sakit Segera diisolasi Mengisolasikan diri Dan untuk pencegahannya Jangan sampai keluar rumah Kalau tidak terpaksa Apalagi sampai di kerumunan Dan saya yakin Masyarakat juga Paham dan sadar Atas himboan dan Intrusi itu Cuman yang saya Mau nanya ini mas Oke lah Masyarakat saya pikir Tidak hanya disalahkan Tapi memang banyak sekali Efek dari himboan Dan bukan Ya berakibat dari wabah Kemudian muncul himboan Akibat dari itu Maka Sekitar ada satu mingguan ini Khususnya di Banyumas Pedagang silok Yang tiap hari itu Bekerja hari itu Ya untuk makan hari itu Pedagang kerak telor Pedagang hari itu Ya untuk makan hari itu Pedagang sayur pun sama Jadi ketika Pemerintah melakukan Himboan dan Instruksi Para ulama Para Para medis Para tokoh masalah Dan lain-lain Dalam satu persepsi yang sama Pemikiran yang bersama Kita harus melakukan Karantina Sosial Apa Distancing dan lain-lain Masyarakat paham Dan mal Cuman masalahnya Mas Saya ini kan Berdagang Nah ini kalau saya Sosial distancing terus Karantina terus Saya mau makan apa Nah ini Mestinya Sebagai Anggota Dewan Kita mengadu ini Nah Keinginan kita itu Ya mbok ya Pemerintah memberikan Himboan ya diikuti Dengan kebijakan yang lain Oke Saya berdagang cilok Di karantina Dua minggu Bahkan satu bulan Ya minimal dikasih Apa namanya Bantuan lah BLT Untuk hidup satu bulan itu mas Iya Nah dalam posisi ini Gimana kira-kira Mas Vastam Oke Mohon pencerahannya Terima kasih Kang Dhing Saya Sebagai Anggota DPR Yang pertama Satu Menghimu kepada masyarakat Secara keseluruhan Bahwa Mengikutilah Apa yang disarankan Sama pamanita Supaya satu Jangan keluar dari rumah Kecuali memang Ada urusan yang sangat penting sekali Atau urusan masalah kesehatan Juga yang sangat penting Yang kedua Masyarakat kita bersama-sama Kita berkorban bersama-sama Tidak hanya Tidak hanya Orang yang kaya Ataupun orang yang kurang mampu Semuanya Disini harus mempunyai Kesadaran bersama Berkorban bersama-sama Untuk mengatasi Masalah COVID-19 ini Dalam hal ini memang Semuanya harus berkorban Baik yang kaya Ataupun yang kurang mampu Semuanya harus berkorban Mungkin yang kurang mampu Berkorban waktu Untuk tinggal Tetap tinggal di rumah Syukur-syukur Kalau yang kaya Mereka disambing Tinggal di rumah Mereka membantu Misalnya Mohon maaf Saat ini yang selagi Sangat dibutuhkan sekali adalah Hand sanitizer Sama masker Sangat dibutuhkan sekali Sama masyarakat Paling tidak Bisa membagikan Mas Rastam ini Menyediakan ini untuk masyarakat ya? Oh iya Saya siapkan ini Saya siapkan ini Untuk hand sanitizer ini Kurang lebih 5.000 botol Nanti yang kita akan Insya Allah 5.000 botol Kita akan bagikan ke masyarakat Bahan-bahannya udah semua Siap semuanya Ini semuanya Jadi tinggal besok Mulai pengemasan Kita bagi-bagi Ini sehariannya Kalau Jenengan juga Ada kerjasama Dengan kemensos Kementerian Kesehatan Baik pemerintah pusat Maupun daerah Ini luar biasa Hanya 5.000 botol Itu pasti bisa mungkin Meng-cover dari Bisa sampai 90% Masyarakat Banyumas Bisa ter-cover Salah satunya Dengan adanya Hand sanitizer Iya Terima kasih sekali Amin lah Syukur-syukur mereka memang Dengan adanya ini Bisa terbantu sekali ya Untuk masalah kebutuhan Hand sanitizer-nya itu Paling nggak Mengurangi beban Walaupun hanya mungkin kecil Tapi ini Memberikan Bukan memberikan contoh ya Kita bareng-bareng lah Ayo kita ciptakan seperti ini Kita bantu masyarakat-masyarakat Yang memang Tidak mempunyai Untuk beli hand sanitizer Syukur-syukur Mohon maaf sekali Apa yang disampaikan Kang Dihin tadi Bahwa masyarakat itu Diberi bantuan Saya juga sebagai Pribadi ya Saya sebagai Wasam pribadi Sangat menginginkan Sekali Kalau pemerintah itu Mohon maaf Meng-acomodir Apa yang tadi Kang Dihin sampaikan Meng-acomodir Yang apa Masyarakat inginkan Mereka tinggal di rumah Oke Saya setuju Saya sebagai warga Masyarakat Saya tinggal di rumah Tapi kemampuan ekonomi saya Rendah Kemampuan ekonomi saya Untuk hari esok aja Nggak mungkin ini Apalagi satu bulan Apalagi Kalau 14 hari Sampai satu bulan Saya setuju Kalau mereka dikasih bantuan Mungkin Mohon maaf Contohnya mungkin Kayak dulu Bantuan langsung Punel lah ya Ya kayak BLT Atau yang lain lah Bentuknya Mungkin akan mendapat 100 ribu sehari Dibagikan berapa Dan data-data-datanya Memang sudah ada Di Kemensos Di Dinsos ini Sudah ada semuanya Data-datanya Untuk orang-orang Yang memang Dalam keadaan Mohon maaf Kurang mampu Kurang mampu Dan untuk orang-orang Yang membutuhkan Lebih banyak Bantuan Dari pemerintah Untuk disitu Mungkin salah satu itu Yang disambilkan Ini adalah Bisa memecahkan Apa yang terjadi sekarang Karena posisinya apa Dengan orang Tidak banyak keluar itu Maka COVID-19 ini Bisa ketahan Dia ada Dia ada di posisi Disitu aja Karena orang-orang Nggak pada keluar Memang benar-benar Dia berada di Dalam rumah Lokal di Steinsing ya Ya Di dalam Undang-undang Kesehatan Kayaknya 2018 Memang Ketika Harus ada karantina Pemerintah pusat Memang bertanggung jawab Untuk segala sesuatunya Baik Orang juga di Apa Kebutuhannya ditanggung Jangankan orang manusia Hewan pun Itu di undang-undang Itu sudah Kayak Hewan peliharaan Juga Pemerintah bertanggung jawab Untuk memberikan Pakan itu Jadi Istilah lockdown Lockdown Cara Banyum Mas Saya Juga kewan Saya setuju sekali Saya berbicara sebagai Anggota DPR Saya akan Terima Ini sebagai Salah satu Aspirasi dari Masyarakat Yang insya Allah Akan saya bawa Dan insya Allah Saya akan berjuangkan Dan Saya mohon Nggak hanya sekali Kang Ting Supaya ini Nanti bisa tercapai Dan benar-benar Tercapai untuk masyarakat COVID-19 nya Berhenti Keluar dari Indonesia Kita menjadi Masyarakat yang Sejahtera lagi Itu yang kita inginkan Mudah-mudahan Ini langsung Bisa di cover Dan Didengarkan oleh Presiden kita Dan Alhamdulillah Ketika ini Menjadi perhatian Dan kemudian Anda pelaksanaan Kita sangat berterima kasih Terhadap pemerintah Dan kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masyarakat bisa terbantu Dan Krisis ini Krisis wabah ini Jangan sampai Satu bulan Cukup 15 hari 14 hari ini Karena nanti ada Kebijakan lockdown Yang kemudian Di Iringi Oleh kebijakan lain Yaitu Selama lockdown Maka Masyarakat Yang tinggal di rumah Dan yang tidak mampu Itu akan mendapatkan Bantuan dari pemerintah Itu harapan kita Dan Semoga saja Bahwa Apa Kemauan Atau aspirasi kita Agak apa Sesepatnya Ini misalkan Hari Senin Dua Tiga hari ini Ada keputusan Presiden Dan langsung Pelaksanaan Ini akan Wah luar biasa Sangat efektif Membantu Semuanya Pengusaha Nanti juga terbantu Apalagi Masyarakat kecil Ekonomi Ya sementara Agak Kelimpungan Tapi setelah itu Insya Allah Bisa naik lagi Amin Terakhir Ada saran-saran Mas Buat masyarakat Saran-saran Saya dari masyarakat Adalah Ya seperti yang tadi Sudah menjadi saran Yang umum sekali Bahwa Satu Patuhi Apa yang disampaikan Sama pemerintah Yang kedua Kita Saling menolong Diri kita sendiri Menolong Orang lain Dengan kita Ada di rumah Dengan kita Ada di tempat kita Maka kita akan Menolong Anak-anak Istri kita Supaya tidak tertular Jangan sampai Kita yang menjadikan Mereka tertular Jangan sampai Kita menjadikan Infeksi silang Itu timbul Karena kita Karena kita Menular ke Anak-anak kita Aduh Mohon-mohon Sayang sekali Maka mohon Mohon sekali Teman-teman semuanya Saudara-saudara Saudara semuanya Masyarakat yang ada Tolong Kita berkorban Bersama-sama Kita ikuti Aturan pemerintah Yang sudah Disampaikan Supaya apa Supaya Sehat Selamat Semuanya Kita bisa Melewati Wabah Covid-19 ini Dengan selamat Dengan baik Ini kira-kira Dalam Satu minggu ini Dalam minggu-minggu ini Ini bisa Disprusikan Masyarakat Sudah Sudah bisa Disprusikan Ini minimal Yang sudah Standby disini Perhari ini 5.000 botol Mudah-mudahan Kedepan Dalam Satu minggu Kedepan Sudah ada Tambahan Baik mungkin Dari pribadi Pak Wawastam Atau mungkin Dari Nanti Karena beliau Sedang Akan berjuang Insya Allah Dari pusat Kemengkas Atau Kemensos Ini ternyata Memang Pak Wawastam Cukup Kreatif Di tengah-tengah Kegalauan Ternyata Memang ada Home industry Yang sangat terkenal Di Banyumas Itu bahan-bahan Badek Itu memproduksi Ciu Ada di Wangon Di Cikakak Oh di Wangon Di Cikakak Nah ini Ada inisiatif Dari beliau Nanti Salah satu Bahan dari Hand Sanitizer Itu dari Ciu Kira-kira Home industry Yang ada di Banyumas Untuk memenuhi Kebutuhan Seluruh Masyarakat Banyumas Dalam hal Hand Sanitizer Itu kira-kira Mampu gak mas? Sebenarnya sih Kalau saya lihat Dari home industry Cukup mampu Karena ternyata Mereka bisa Memproduksi Dengan kadar Alkohol itu Kurang lebih Bisa mencapai 90% Sampai 90% Up lah ya Berarti itu Sudah mempunyai Standar Untuk bisa Dijadikan Hand sanitizer Itu dengan Asumsi Nanti Ditambahin Dengan bahan-bahan Lain Mungkin Hidrogen Peroksida Sama Ditambah Dengan Aquades Atau Air Sterilisasi Air steril Air steril Sehingga Nanti bisa timbul Menjadi Hand sanitizer Karena Dia mungkin Kadar guranya Sudah Rendah Karena posisinya Sudah Mencapai Alkohol 90% Up Ini juga Memberdayakan Dari Usaha-usaha Lokal Supaya bisa Hidup juga Mereka bisa hidup Mandiri Dan menjadi Usaha yang Memang bisa Menghidupi keluarganya Oke Terima kasih Mas Sama-sama Kang Dying Terima kasih Atas Waktunya Perhatiannya Yang jelas Aspirasi kami Pohon Segera Disampaikan kepada Yang berguna Di sana Terima kasih Terutama Bapak kita Bapak Jokowi Presiden kita Saya juga Menyampaikan Ke Kang Dying Mohon maaf Tolong Sampaikan Ke masyarakat Semua Supaya mereka Mematuhi Apa yang Disampaikan Sama Oke Terima kasih Mas Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Salam Sudah boleh masuk Sudah Sudah boleh masuk Semprot Semprot Gadiang Gadiang semprot Terima kasih telah menonton!